Halo guys, selamat datang ke Adi Sharing. So, hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada kamu yaitu satu konten yang baru, yaitu Scheme Penipuan Manipulasi Bangsa. Oke guys, dulu lebih dahulu sebelum saya teruskan konten saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang subscribe channel ini, yang ikhlas subscribe, yang sentiasa memberi support kepada saya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua karena anda sangat berharga kepada kami, di mana jika dinilaikan daripada emas, saya say, kalau dikenalkan emas, anda sangat berharga, sangat berharga kepada kami. So, thank you so much guys, karena subscribe channel kami yaitu Adi Sharing. Jadi, hari ini apa yang saya ingin kupas kepada anda semua adalah Scheme Penipuan Manipulasi Mangsa. Oh, mungkin kamu sudah tengok dekat sini ya, saya baru siap main game, habis kerja, saya tengok sini main game sekejap sebelum saya come out dengan idea, sebab untuk cara, untuk release tension lah kan, kalau yang mau ID untuk main CSGO dengan saya pun boleh, PM dekat bawah itu kita main CSGO sama-sama. Asking cepat kaya ini sebenarnya bukan lagi baru dengan masyarakat kita. Ada banyak perkara yang selalu kita dengar, yang di mana kita invest Rp60, kita akan dapat Rp120 dalam masa 6 bulan. Orang yang pertama investor akan dapatlah Rp1.200 ataupun habuannya, tetapi orang yang dekat bawah, level dekat bawah itu, pasti rasa akan menyesal, karena duit yang mereka ada, dikorek dari ASP, yang di mana disimpan pada 10 tahun lepas, kita korek, lepas itu kita labur, dan akhirnya merebut dan tidak dapat apa-apa. Oke, ikut pengalaman saya, saya benar juga tertipu, ini pengalaman saya sendiri, di mana satu program yang dipanggil program Bitcoin, sebenarnya Bitcoin itu tidak salah, tapi yang salahnya adalah program itu. Masa itu saya mempunyai simpanan dalam Rp3.600, tetapi saya ikut program itu, first-first modal yang diperlukan adalah dalam Rp1.200. Kemudian saya masukkan dalam program itu, dan kita akan dapatlah satu ID, konon-kononlah kan, dibagi satu ID, kemudian dalam masa 6 bulan itu, saya boleh cek sudah, saya punya komisan, wow, dari Rp1.200 saya invest, dapatlah dalam untung dalam tangan itu lah, dikatakan dalam Rp1.100, nah Rp1.100, macam gaji lah sekarang kan, Rp1.100. Kemudian saya tunggu lagi dalam 5 bulan, sudah dilipat gendakan lagi, karena di arah apa ini, mereka kata compounding, compounding, ya kalau kita invest, setelah itu kita biarkan, dia akan compound lebih banyak. Mungkin saya sangat naif lah masa itu, dan apabila kata up lain itu, kalau kau sekarang ID, kau ada Rp6.000, kau ada Rp6.000, kalau kau invest balik Rp1.200, kau akan dapat dalam Rp7.000 ataupun Rp8.000, dalam masa 6 bulan. Wow, tanpa fikir panjang, saya sudah melabur first Rp1.200, saya terus up Rp3.000. so, tiada lah sih mbak, dalam Rp1.200 sampai Rp3.000, dalam Rp4.300, macam itulah, masa itu saya tidak punya apa-apa pengetahuan, so, dipindikan cerita, tiba-tiba, apply to Facebook, Facebook, kemudian, kita orang pun, membobodoh ajalah, saya Rp4.300. Hari ini, saya terpanggil untuk kongsikan kepada kamu, tips-tips bagaimana untuk, mengelak, berkara-berkara seperti ini. harus saya kongsikan kepada anda semua, agar tidak berlaku lagi kepada anda. Detect adalah, yang pertama adalah, kesan halo efek. So, apa kesan halo efek ini adalah, halo efek seperti, Goku itu, dia ada dekat lingkaran, halo efek ini membawa masuk dalam psikologi, dia membuat keterampilan yang sangat baik. Ini adalah salah satu konsep, bagaimana kita mau detect, skim cepat kaya itu adalah, pertama kita tengok, kesan halo efek. Yang kedua adalah, bias konformasi. So, apa itu bias konformasi? Bias konformasi ialah, penerimaan maklumat yang bersifat berat sebelah, di mana, mungkin, seseorang itu, seseorang yang, memang, mencari mangsa itu, dia akan beritahu kepada anda semua. Seperti, pengalaman salah. Kompani kami adalah sangat kuku, dan mempunyai, sertifikat dari BIN negara Malaysia. Dan janganlah kamu dengar daripada orang-orang lain itu, yang tidak pernah ikut dengan program ini, kerana mereka tidak tahu apa-apa. Andalah yang di sini, yang sudah daftar adalah, 100 orang pertama yang bakal menjadi kaya dekat Malaysia. 100 orang pertama yang bakal, mengubah hidup, 360 derja. Kemudian, segala bukti yang berlawanan dengan kepercayaan, sudah tertanam dan diketepikan begitu sahaja. Itu adalah, apa ini, BIOS konformasi. Sebagai contoh, yang ayat selalu kita dengar adalah, jangan dengar cakap orang itu. Mereka itu tidak tahu, mereka tidak pernah ikut kita punya scheme. Yang pernah ikut scheme kita, ini kita tanya. Kita tanya barisan yang first page ini. First page. First page selalunya akan mendapat. First page selalunya, orang-orang yang pertama akan ikut scheme itu, mereka akan memang dapat. Mereka akan dapat duit return, mereka akan dapat banyak lagi. daripada kompeni penipu ini yang akan bagi kepada mereka. Mungkin mereka bagi kereta, mungkin mereka bagi, ialah cash, utamalah cash. Dan apabila kita dimata dikembangkan dengan cash, sudah tentulah kamu macam saya kan? Jadi, jangan tertipu. Yang ketiga adalah sindrom penafian. Ada berapa sekarang? Kita ada pertama, yaitu halo efek. Yang kedua adalah bios konformasi. Yang ketiga adalah sindrom penafian. Sindrom penafian ini juga berkaitan dengan bios konformasi. Antara kisah yang sering dikaitkan dengan sindrom penafian ini, ialah kisah seikur katak yang diberikan terendam dalam bekas air berisi. Pada bulannya, bekas itu sejuk dan katak itu tidak melompat keluar. Kemudian, bekas itu dipanaskan perlahan-lahan dan air semakin hangat. Namun, katak itu tidak melompat keluar karena ia masih yakin air tetap sejuk. Akhirnya, katak itu mati kepenasan dalam bekas air itu. Inilah yang berlaru kepada skim cepat kaya. Mula-mula, seperti saya lah. Mula-mula, ada dua, tiga orang itu yang klaim duit tapi dinafikan. Yang keempat adalah manipulasi emosi. Jadi, apa ini manipulasi emosi? Pengancur akan manipulasi emosi mangsa dengan menjadikan seolah-olah skim ini satu peluang kemasan yang patut tidak dilepaskan. Apa maksud ini? Bahawa mereka mengatakan seribu orang pertama akan mendapat tiga ribu ringgit. Lebih kurang macam itu. Mungkin anda seorang yang miskin, tidak mempunyai pekerjaan. Anda boleh ikut skim ini. Apabila anda ikut skim ini, anda carilah dalam skim ini memodalkan seribu dua ratus. Macam saya lah, skim ini memodalkan seribu dua ratus. Kemudian, kamu laburlah dalam masa enam bulan kamu akan dapat seribu dua ratus. Nampak meyakinkan. Kerana first batch, mereka sudah bayar. Tetapi, batch-batch-batch yang lain yang lambat itu. Macam sialah yang lambat. Akhirnya melabur empat ribu lebih. Kelima, seterusnya adalah penertapan Phantom. Apa itu penertapan Phantom? Di mana kalau, tuan-tuan ataupun adik-adik semua ataupun guys di semua di sana. Kalau kita ikut skim cepat kaya ini, mereka sudah tetapkan. Kalau labur tiga ratus, kamu akan dapat enam ratus. Kalau kamu labur satu ribu ke atas, kamu akan dapat dua ribu lebih. Dan dalam jaminan ini adalah dalam masa enam bulan. Wow, dalam masa enam bulan, kamu akan dapat modal dan pulangan balik. Ini adalah salah satu cara untuk detect apa ini penipunya, yaitu penertapan Phantom. Dalam ayat-ayat yang selalu digunakan adalah, Kalau kamu ikut skim ini, kemudian kalau kamu sudah ikut skim ini, Kalau kamu yang kaki saja, 500, kamu tak kaya pun kalau hilang. Tapi kalau 600, tapi 500, kamu labur dengan skim ini, Dalam enam bulan, kamu akan dapat 600. Siapa bagi? Kamu labur dekat ASB, kamu labur dalam bank, baru berapa bunga? Lebih kurang macam itu, dan apabila Anda dimumukkan duit, apabila ada yang mempunyai kawan-kawan, Coba kau tengok, si Adam, dia labur 600, dapat 500. Kau tengok, si Aisyah, labur 600, dapat 600. Engkau bila lagi. Yang keenam adalah, bersifat sentimen. So, bersifat sentimen ini adalah lebih kepada memberikan sentimen untuk merayu mangsa, Better than bagi fakta. Kalau selalunya bank, dia lebih kepada bagi fakta. Oke, Encik, kalau Encik buat investment dekat bank kami ini, Dari bank Adam Mulia, Sendirian Berhad ini, contohlah kan. Kalau Encik melabur dalam bank ini, Encik akan dapat return of investment dalam setahun, dalam 2 atau 3 persen. Ini bergantung dengan ekonomi Malaysia sekarang ini yang meningkat, Maka dividen itu pun meningkat. Sekiranya menurun, maka dividen itu pun akan menurun. So, dia akan bagi fakta. Dia akan bagitahu kepada anda bagaimana duit itu dilaburkan, Di mana ke mana, berapa persen yang anda laburkan, Dan berapa yang anda dapat. Kalau skim cepat kaya, dia macam ini tau. Dia bersifat merayu. Kalau engkau tak join skim cepat kaya ini, Engkau rugilah, bayangkanlah, Engkau labur dalam 600. 6 bulan selepas itu, engkau dapat 600. So, bayangkau yang kaki, Engkau dapat 600. 1 bulan, 100. Siapa nak bagi? Lebih kurang macam itulah. Bila kita tanya, Kita tanya, Gimana duit untuk dilaburkan, Mereka tidak akan bagitahu. Sedangkan bagitahu, Mungkin duit yang anda dapat ini, Kita akan laburkan ke satu syarikat. Dekat luar. Agar terbangsa. Dari kumpulan di mana yang berang petik, Kita pun tidak tahu. Seterusnya, Dalam nombor 7, Ada yang bersifat authority. Authority adalah kesilepan pemikiran yang berlaku, Apabila authority digunakan untuk berhujat, Tanpa menimbangkan faktor-faktor yang lain. Sebagai contohnya, Ustaz menitakan menipu. Seperti yang bagitahu tadi adalah, Dia mempunyai halo efek, Kemudian, Ini rayuan bersifat authority. Maksudnya, Yang menggunakan authority itu, Untuk merayu mangsa. Sinilah kau. Kau bagilah duit kau dengan aku. Aku akan labur duit engkau. Kemudian, Saya dapat tabuan, Aku bilang kau, Biarlah cari duit sendiri. Lebih kurang macam itulah. Wai Biano sudah join nih, Skim. Takkan, Dia yang pandai, Dekat parlimen itu, Tertipu. Lebih kurang macam itulah. Ataupun, Doktor Suraragam Ningsan, Sudah ikut Skim nih. Engkau yang tidak apa-apa, Takkan tak ikut. Takkan tak nak ubah hidup. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam itulah. Bagaimana, Dia menipu mangsa. Jadi, Kepada anda semua, Saya sudah sharing kepada anda, Ada beberapa fakta, Atau beberapa perkara, Untuk menghilang untuk ditipu. Yang pertama adalah, Halo efek. Dimana halo efek ini, Mempunyai lingkaran seperti, Goku tuh. Seperti malaikat. Dimana kita akan, Wow, Dia ini adalah penyelamat saya. Ataupun yang kedua, Yang kedua adalah bias konformasi. Sejaringkan saya, Bias konformasi ini adalah, Penerimaan maklumat itu, Dia lebih bias. Dan ketiga adalah, Sindrom penafian. Mereka balik-balik menafikan, Skem ini adalah, Salah satu skim cepat kaya. Mereka selalu petik, Berdaftar dengan, Bank negara Malaysia. Sudah berdaftar dekat, Kompanyi ini, Dia mempunyai kerjasama dengan Apple, Ataupun mempunyai kerjasama dengan Samsung. Entah syarikat mana dia petik, Dan dia mempunyai sigil bank negara Malaysia. Contoh lah. Dia selalu cakap macam itu. Kemudian, Dalam seterusnya, Manipulasi emosi, Dia menggunakan emosi, Berbanding dengan fakta, Dan penatapan Phantom, Dimana penatapan Phantom ini, Dia akan, Rayu mangsa itu, Dengan mengatakan bahwa, Belebih-lebih. Dia menggunakan emosi, Dan juga penatapan Phantom, Untuk, Belebih-lebih, Agar dapatlah banyak mangsa. Yang seterusnya, Yang ke-6 lah, Rayuan bersifat Sentimen, Dan yang ke-7 lah, Rayuan bersifat Autority. So, kepada semua di sana, Kalau merasa video ini, Sangat berguna kepada Anda, Saya mohon untuk dua perkara, Yaitu tekan butang Saga, Tekan butang Saga, Dan share kepada Anda semua, Agar, Tidaklah seperti saya, Yang telah ditipu, Dalam pati, Bulebih duit, Dan setelah, Yang punya pengalaman, Dan, Ya, Dari mana fakta saya dapat nih, Senang saja, Fakta yang saya dapat nih, Adalah daripada, Sini, Yaitu manipulasi mangsa, Scheme penipuan manipulasi mangsa, Dan saya rasa, Ini, Sangat berguna untuk saya kongsikan kepada Anda semua, Apa yang saya kongsikan semua itu, Adalah dari buku ini, Kalau siap pun tertipu dekat bungku ini, Jom kita semua saman, Kita saman, Bring negara Malaysia ini, Tapi actually, Ini adalah betul, Sebab, Saya pun sendiri pun telah tertipu, Dan, Apabila saya tengok, Rejuk balik, Memang betul lah, Jadi, Terakhir, Sebelum saya, Akhir video saya ini, Saya mengusupkan ribuan, Terima kasih kepada Anda semua, Karena sentiasa support, Kepada saya, Walaupun speaker ini, Baru satu yang saya mampu cari, Dan, Saya berjanji kepada semua audiens, Kepada semua, Untuk saya cari speaker-speaker yang, Mempunyai credibility, Atau mempunyai, Halo efek yang baik, Halo efek bukan penipuan, Mempunyai halo efek yang baik, Mempunyai, Komunikasi yang baik, Dan, Sharing ID-ID yang baik, Sharing, Perkara-perkara yang baik, Kepada kami semua, Kepada kita semua, Kepada kita semua,